Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, balik lagi bersama gue KJJR guys Oke, jadi pada video kali ini Gue akan menunjukkan sebuah tutorial Yaitu cara download dan cara Masuk ke PESCINA Nah, simak video kali ini Jangan di skip agar kalian tidak salah paham Dengan video ini Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian Dan langsung aja kita ke tutorialnya Let's go Nah, jadi pertama-tama kalian harus mengklik link Yang ada di kolom komentar yang tap-tap Oke guys, jadi kalian jika sudah mengklik link Yang gue sudah sediakan di kolom komentar Kalian akan otomatis diarahkan ke web seperti ini guys Nah, jika sudah diarahkan ke seperti ini Kalian tinggal download saja Aplikasi tap-tap cinanya Ini terserah kalian mau atasnya atau yang bawah Kliknya Nah, ini terserah kalian downloadnya Dua-duanya juga sama saja Jadi kalian terserah Nah, yang atas kalau tekan di klik Nah, tampilannya akan seperti ini Kalian tinggal tekan download saja ya Nah, kalau yang atas juga gini Yang bawah juga sama gini Nah, kalian tinggal klik download saja Atau download lagi ya Nah, ini gue sudah mendownload aplikasi tap-tap cinanya Tinggal kita langsung saja Masuk cara bagaimana menggunakan aplikasi tersebut Oke Nah, jika sudah kalian diinstall aplikasinya Kalian tinggal klik yang biru saja di kanan ya Tampilan, kalau ada tampilan seperti itu Nah, jika sudah di klik Otomatis kalian tunggu dulu sebentar Loading Nah, jika sudah Oke Tampilannya akan seperti ini Di sini kalian langsung saja klik Tulisan Kak Cina yang ada di kanan atas ya Nah, ini kan tulisannya Cina semua ya Gak bakalan ngerti Jadi kalian ikuti tutorial di aplikasi ini Di video ini guys Jangan di skip Agar kalian tidak salah paham dalam menggunakan aplikasi ini Oke Jika sudah Di sini kalian klik pencaharian Dan tulis PES 2023 Itu terserah mau eFootball PES sama saja ya Nah, jika sudah mencari Di sini ada Ada dua ya PES dan eFootballnya Ada eFootball 2023 Nah, kalau kalian download yang ini Sama saja kalian download eFootball yang ada di Playstore Bukan yang PES yang sebenarnya Nah, jika kalian mau PES yang sebenarnya Yang kayak dulu Ini kalian klik saja yang ini guys Yang tampilannya itu ada Messi pakai baju Argentina Dan ada tulisan Konami di atasnya Di logo aplikasinya Nah, yang kayak gini ya Nah, kalau kalian menemukan logo seperti ini Kalian downloadnya yang kayak gini guys Bukan yang kayak di atas eFootball 2023 ya Nah, itu sama saja kalian download di Playstore Ya, kita kan niatnya Ingin download yang PES versi Cina Dan ingin menelostal dia seperti dulu ya Nah, ini kalian kliknya yang ada logo Yang ada logo Terus di atasnya ada tulisan Konami Yang gue sudah tunjukkan barusan di gambar video ini Oke Nah, yang kayak gini guys Nah, ini dia Kalian bisa klik download di paling bawah Lalu tekan yang biru Ya Pokoknya tulisan Cina Jadi gue tunjukinnya yang warna biru Ya, itulah pokoknya guys ya Pokoknya kalau ada yang biru Itu kalian klik saja Oke Nah, ini downloadannya sedang berjalan Jadi kalian tunggu saja Ini aplikasi size-nya 1,92GB Ya, kita buletin saja 2GB ya 2GB pas Tapi nanti kalau udah di-download Masuk ke aplikasinya Ya, pasti 2GB lebih atau bahkan 3GB ya Pokoknya siapin ruang juga sebesar 5 atau 4 ya Jaga-jaga Takutnya kalau nanti pas masuk Itu kalian nggak bisa Karena penyimpanan kalian tidak memadai Oke Ya, paling kecil 3GB lah ya Kalian harus siapkan Oke Jadi itu dia untuk cara pendownloadannya Oke Kita lanjut ke cara masuknya Karena kan disini masuknya juga agak susah Harus pakai Kayak ID atau Kode ya Oke Jadi jika kalian sudah berhasil mendownload Kalian tinggal saja tekan yang kanan yang background biru ya Di samping aplikasinya Jika sudah mendownload Kalian harus saja install Dan kita tunggu Nah, jika ada tampilan seperti ini Kalian klik saja setelan Karena ini harus diizinkan dulu Aplikasi tab-tabnya Dan kalian klik checklist yang ada di bawah Lalu tunggu 10 detik Dan jika sudah tunggu 10 detik Kalian klik OK Lalu kembali Jika sudah mengizinkan Kalian klik saja kembali ya guys Nah, setelah itu Kalian bisa langsung install Aplikasinya Oke Kita tunggu Nah, disini Untuk cara mendownloadnya Sudah selesai Jadi begitu ya Untuk cara mendownloadnya Nah, jika sudah Cara mendownload Kita langsung saja masuk ke Cara yang kedua Yaitu Cara masuk ke PES 2021 Chinanya Oke Kita tunggu saja Sampai aplikasi ini terinstall Ya Oke Jangan skip Agar kalian tidak salah paham Dengan video ini guys Oke Nah, disini Gue sudah terinstall Jadi langsung saja Kita buka aplikasi PES nya guys Nah Jika ada tampilan seperti ini Kalian klik saja Yang warna hijau Nah, ini warna hijau Setelah itu Kalian klik yang kanan Sebelah kanan Yang tulisannya Setelah itu Kalian izinkan Lalu klik lagi Yang sebelah kanan Izinkan lagi Nah, kita tunggu Sampai loadingnya ini Selesai guys Oke Nah, karena disini Masuk PES Cina ini Agak sulit Daripada PES Indonesia Cuman login doang Nah, kalau PES Cina ini Agak sulit guys Bukan agak sulit sih Tapi Lebih kerumit Nah Kalian bisa lihat Kita tunggu saja Sampai ke 100% Kita tunggu Nah, pokoknya disini Kalian harus bersabar saja ya Kalian harus ikuti Langkah-langkah Untuk memasuki PES Cina Dalam video kali ini ya Langkah-langkah Dalam video ini Silahkan kalian Lakukan di PES Cina kalian Nah Oke Masuk Nah, ini sudah berhasil Berarti Tinggal ke cara loginnya Nah, disini Cara loginnya pun Agak Cukup sulit Tapi Tidak sulit-sulit amat Cuman harus butuh Kegigihan ya Maksudnya Kegigihan apa bang Kita lihat saja nanti Oke Pokoknya Jangan di skip video ini ya Oke Kita tunggu loadingnya Karena disini Nah Jika tampilan seperti ini Kalian Klik saja Yang kotak Sampai ada Klik checklist Lalu kalian Klik Yang warna biru Nah, tampilannya akan seperti ini Setelah itu Disini kalian Klik yang warna merah Di kanan Oke Nah, jika sudah tampilan seperti ini Kalian harus Mempunyai ID dan nickname Nanti Kalian bisa Kalau mau ID dan nickname Kalian klik link di bawah Kolom komentar Untuk bisa mendapatkan ID dan nickname-nya Nah, tampilannya akan seperti ini Jika kalian buka foldernya Nah, setelah itu Disini kalian Disini ada berpuluh ribu-ribu ID ya Yang bisa kalian dapatkan Tapi tidak semuanya bisa Jadi kalian harus cari terus Sampai dapat ID yang bisa kalian Loginkan di game ini Nah, disini Gue coba ID yang ini nih Yang ke-300 ya Pokoknya kalian terserah Nomornya mau berapa Mau yang ke-1000 2000 Atau berapa ya Ini gue coba dulu Yang ke-1 Nah, kalau ID-nya Yang nomor-nomor banyak ini Kalian tepelkannya di bawah Lalu kalau yang tulisan Cina Yang dua huruf ini Tulisan Cina ini Kalian tindanya ini Di atasnya Nah, jika sudah Kalian klik yang warna merah Nah, otomatis Tampilannya seperti ini Nah, jika X begini Tanda X Berarti itu kalian harus Mencoba lagi ID yang lain Berarti ID itu Sudah dipakai oleh orang lain Kalian harus Mencari ID yang lain Ya, kalian tinggal cari saja ya Ya, karena kan ini Banyak beribu-ribu ya Nah, ini Gue sekali coba Belum bisa Dan pas kedua kalinya Pas kedua kalinya Gue scroll ke bawah Terus ID-nya Nah, itu Gue langsung bisa guys Nah, ini Gue lupa gak ke-record guys ya Jadi Saya nyaranin Gue nyaranin Kalau kalian mau cari ID Dan nickname Di folder tersebut Yang sudah kalian download Yang gue berikan di kolom komentar Itu Kalian Scrollnya Nah, itu usahakan Ke bawah ya Jangan ke yang paling atas Karena kebanyakan yang paling atas itu Sudah digunakan oleh pengguna lain Nah, gue juga tadi Scroll ke bawah Terus Kalau gak salah ID yang ke 1500 berapa gitu Atau ke 2000 lah Bahkan Nah, itu kalian Scrollnya itu Gunakan ID yang Ke Ribu-ribuan ya 2000 lebih Atau 1000 lebih Nah, itu terserah kalian ya Itu gue hanya syarat Oke Nah, tadi gue Tadi juga Pas percobaan kedua kali Gue langsung bisa Langsung bisa masuk ke Pestina ini Widih Gila gak tuh Karena kan Banyak juga yang Gagal terus Baru Kalau pas Percobaan ke 10 Baru bisa Nah, ini gue Alhamdulillah Percobaan yang kedua itu Sudah selesai Sudah bisa Jadi Gue tinggal Masuk ke Pestinanya Widih Oke Jika sudah Menemukan ID Yang sudah kalian dapatkan Bisa Sudah bisa Mendapatkannya Dan kalian Langsung saja Centang Klik Apa Bullet Yang di bawah Yang kecil itu Nah, sampai ada Lambang Centang Nah, setelah itu Kalian Klik saja yang kanan Download 63 MB Sampai selesai Nah, ini Kalian Disini harus Mendownload Terlebih dahulu Makanya Gue nyaranin Penyimpanan kalian Selesaiin 3 GB Untuk Case ini Guys Nah, oke Kita skip saja Oke, jika sudah selesai Mendownloadnya Yang 63 MB Lanjut Kalian harus Mendownload Yang 609 MB Nah, kalian klik saja Yang kanan Nah, disini Kalian harus Sebelum masuk Itu harus Mendownload Download Terlebih dahulu Ya, mungkin Harus Menghabiskan Berapa Berapa MB Ya Berapa GB Sama download Yang tadi Ya, totalnya Semua Kayaknya 2,6 GB Ya Atau 2,5 GB Atau 2,6 GB Ya, sekitar Segituan Ukuran PES Yang Sudah Di install Oleh kalian Oke Karena disini Juga Di dalamnya Juga Ada download Lagi 600 MB Ya, jadi 2,6 GB Untuk PES ini Makanya Lebihin sedikit Jadi 3 GB Agar kalian Lancar juga Mainnya Gitu kan Nah, kita Tunggu saja Ini agak lama Gue skip saja Nah, disini Gue sudah beres Mendownload Semuanya Dan jika Kalian sudah Beres Dan kalian Akan langsung saja Masuk Dan tampilannya Akan seperti ini Nah, kalian langsung saja Kalian klik Yang ada di kanan bawah Yang warna biru Setelah itu Oke Nah, disini Kalian klik saja Yang joystick Nah, disini Kalian klik yang Ngera putih saja Lewati tutorial Dan klik yang kanan Nah, setelah itu Disini Kalian akan diarahkan Ketampilan seperti ini Kalian silahkan Terserah Kalian mau Pilih club apa Nah, disini Seperti biasa Kita buat Profile dulu ya Nama Terus Negara Dan Satu lagi itu Club yang tadi ya Nah, jika sudah Kalian klik yang biru Dan pilih pelatih Yang kalian mau Nah, ini kalau Di bahasa Indonesia Itu arah buru ya Kalau tulisan update biasa Itu arah buru Nah, oke Klik saja Langsung ya Kalian pastinya Flyer face dulu Pastinya sudah tahu Dengan langkah-langkah Yang sudah Diberikan ya Nah, disini Login kita dapat Pemain ya Gatuh apa Pemain gold Atau blackball ya Nah, ini dia guys Widih Gila Gatuh guys Ini dia Face 2021 Kita bisa Bernostalgia Disini guys Kalau kalian rindu Silahkan download saja Face Cina Tampilannya itu Kayak Face 2021 Yang dulu guys Widih Gila Gatuh Itu ya Kangen banget gitu kan Dengan tampilan Face yang dulu Nah, ini dia Nah, ini kita terima Hadiahnya dulu Ini next content sih guys Next content Kita review Face Cina Apa saja Yang ada di dalamnya Gitu kan Nah, disini Kita lihat dulu Karena disini Gue baru masuk Jadi Harus ada Langkah-langkahnya dulu Nah, ini gue Akan Next content Jangan lupa Kalian Aktifkan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan Di video selanjutnya Dari channel ini Gue akan Next content Itu Page Bahasa Nah, jadi disini Kalau gue Sudah dapetin Page-nya Nanti gue akan Upload Ini jadi Page-nya itu Tulisannya itu Bisa diubah Ke tulisan Bahasa Inggris Huruf-huruf biasa Jadi Tidak tulisan Cina Ya, pastinya Kita juga Gak bakalan ngerti Gitu kan Ini apa Ini apa Jadi harus Diubah dulu Ke bahasa Inggris Ya, kalau bahasa Inggris Lumayan ngerti Ya, karena kan Kita juga Di sekolah Bahasa Inggris Juga belajar Jadi Kita ubah ke bahasa Inggris Saja Nanti di next content Jangan lupa juga Kalian aktifkan loncengnya Agar kalian tidak Ketinggalan di video selanjutnya Nanti kalau gue Udah dapetin Gue upload Kapan saja Oke Nah, jadi disini Nanti gue akan Ubah bahasa-bahasanya Tulisannya Yang asalnya Cina Itu tulisannya Gue akan ubah Ke dalam bahasa Inggris Oke guys Sampai disini saja Video kali ini Semoga berfaat Dan jangan lupa Share juga Tepat teman-teman kalian Agar teman-teman kalian Juga tahu Bahwa ada Pestinan Sebelumnya Di video sebelumnya juga Gue udah upload Beberapa bulan Ke belakang Tapi gue upload lagi Karena disini ada Update-an terbaru Di Pest Mobile-nya Oke guys Jadi itu dia Video kali ini Semoga berfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh